Pemirsa penurunan kuota daging sapi impor seharusnya mampu membuat sapi lokal menguasai pasar. Namun nyatanya, ketersediaan daging sapi lokal belum bisa mencukupi permintaan. Daging sapi mulai langka dan untuk mendapatkannya warga harus membeli dengan harga mahal. Akhir Agustus 2012, beberapa jenis daging dan tumbuhan termasuk daging sapi impor ilegal dimusnahkan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aksi oknum impor tirnakal ini semakin marah setelah pemerintah membatasi izin impor daging. Pada tahun 2011, sebanyak 99.000 ton daging sapi bisa diimpor ke Indonesia. Namun, di tahun 2012 ini, hanya 34.000 ton daging sapi impor saja yang boleh masuk. Padahal, kebutuhan daging nasional terus meningkat. Sementara, produksi daging sapi lokal hanya sanggup memenuhi 40% dari permintaan pasar. Akhirnya, daging sapi impor yang dulu bisa diperoleh dengan mudah, menghilang dari pasaran. Distributor pun mulai membatasi permintaan pembelinya karena kesulitan mendapatkan daging sapi impor. Mekanisme pasar menentukan harga barang komoditi. Langkaan barang pun pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga. Ya, sebetulnya termasuk kita yang ikut-ikut, kita juga jujur saja, kita juga ikut menaikan harga, ya seperti saya bilang tadi. Karena itu, biasa jualan 100, sekarang jualan 30. Ya, untuk menutupin apa yang biasa kita dapat, berapa kali itu berarti? Kita harus naikin mendapatkan kita 3 kali. Wajarnya, kalau kita nggak mau, tutup gitu kan. Mau nggak mau, yang kita pilih pertama yang kita kasih barang adalah customer-customer kita yang sudah loyal. Dulu yang kita kasih barang itu pun kadang-kadang kita nggak bisa memenuhi semua kebutuhan mereka karena memang pasokannya kurang. Optimisme pemerintah bahwa harga daging sapi tidak akan naik terbantahkan. Ketika menjelang Idul Fitri lalu, harga daging sapi mencapai angka 120 ribu rupiah per kilogram. Tentu saja, sulitnya mendapatkan daging sapi akan membuat para distributor menaikkan harga jualnya. Kalau sapinya terbatas, ya pasti harga naik. Itu udah otomatis. Jadi, saya nggak sependapat juga, banyak orang bilang, wah harga ini biasa psikologis tiap lebaran itu harga naik. Betul harga naik, tapi tidak sampai 100 ribu. Dua tahun terakhir, 2010-2011, itu harga tertinggi pada saat lebaran hanya 75 ribu. Tak ada pilihan lain. Harga jual produk olahan pun harus ikut naik. Pengaruhnya cukup besar sih ya. Kita jadi sulit untuk mendapatkan daging impor. Dan kelangkaan daging impor ini menyebabkan harga daging impor semakin melonjak gitu, Mbak. Dan kita sementara pengusaha juga nggak bisa menaikkan harga yang terlalu besar. Sehingga nanti konsumen kan nggak datang gitu ya, Mbak. Jadi serba salah juga sebagai pengusaha. Banyak pengusaha yang memilih untuk beralih ke produk daging lokal karena tidak sanggup lagi membeli daging sapi impor. Akibatnya, ketersediaan daging sapi lokal yang masih terbatas pun menjadi rebutan. Sehingga harganya juga ikut melonjak. Suratman misalnya. Menghadapi kelangkaan daging, pedagang bakso ini terpaksa kehilangan keuntungan dari penjualan. Sejak pasokan daging impor di Patasi, harga daging sapi lokal yang mencapai 80 ribu rupiah per kilogram menurunkan penghasilan Suratman. Cuman dia tipis aja. Biasanya membawanya untung 50, eh untung 100 jadi 50 gitu aja. Kita kan menjaga konsumen aja. Kalangan pengusaha sebenarnya telah mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menurunkan kuota impor daging sapi secara drastis. Pertanakan dalam negeri dianggap belum mampu memenuhi permintaan konsumen. Belum lagi, kualitas daging sapi lokal yang tidak sebagus kualitas daging impor membuat kalangan pengusaha ragu. Penurunan kuota baik daging dan sapi hidup, ya. Saya udah sampaikan itu. Penurunan kuota impor itu, itu setara dengan 700 ribu ekor. Penurunannya kalau kita bandingkannya. Nah, kemudian kita lihat sensus. Sensus yang dilakukan Kementerian Pertanian 2011. Menunjukkan bahwa pertumbuhan sapi di Jawa hanya 3,85 atau setara dengan 264 ribu ekor per tahun. Kalau saya sih berharapnya pemerintah menerapkan kebijaksanaan pembatasan kuota ini mustinya dari beberapa di pelan-pelan gitu ya mbak ya. Dari beberapa di cicil-cicil gitu, gak terlalu berk gitu loh. Meski terus digempur dengan keluhan-keluhan para konsumen daging sapi, pemerintah masih bertahan pada kebijakannya untuk menurunkan kuota impor daging sapi. Bagi pemerintah, meningkatkan kesejahteraan petanak lokal jauh lebih penting. Besarnya impor selama ini membuat petanak sapi lokal tertati-tati, mendapatkan harga yang baik dan pasar yang bagus. Ketika kita sudah hitung dan mampu ya, kenapa harus tetap dari 90 katakanlah mungkin kurangi 10 ribu atau 20 ribu ya. Karena begini masalahnya, selama ini karena kita terlalu banyak suple masuk melalui impor ya, yang terjadi apa? Tekanan terhadap petanak. Petanak ini tidak menikmati harga bagus. Wah harga sudah naik sekarang, sudah bagus. Petanak sudah mulai tersenyum, tapi baru tersenyum, belum tertawa dia bilang. Saya tidak tahu pada harga berapa petanak tertawa, konsumen menangis. Terkait ketersediaan daging sapi, pemerintah meyakini produksi dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan. Meski diakui, kendala transportasi pengiriman dari daerah Bali dan Nusa Tenggara masih ada. Impor daging sapi hanya akan ditambah jika stok dalam negeri tidak mencukupi. Memang kita punya problem di transportasi, harus kita akui ya. Misalnya sapi-sapi dari NTT, NTP, untuk mengakut ke Jakarta itu lebih mahal daripada dari Darwin ya. Ini fakta seperti itu. Tetapi setidak-tidaknya kebutuhan DKI ini bisa disubra dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah jadi optimalkan dulu, kalau memang nanti faktanya ada kekurangan, tidak apa-apa. Kita buka impor tambahan juga tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi kan optimalkan dulu dalam negeri, biar petanak juga menikmati harga bagus. Suasmada daging yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan dengan melindungi petanak lokal, memang merupakan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan pemerintah. Namun sayang, kebijakan ini mengabaikan kondisi pasokan daging lokal, sehingga masyarakat luas harus menanggung mahalnya harga yang hanya bisa dinikmati segelintir pedagang besar. Sementara para petanak lokal tetap saja terjepit oleh terbatasnya modal dan sistem distribusi yang tidak bisa diandalkan akibat infrastruktur yang buruk. Tim Liputan, Trans7. Satu saja tidak ada, maka tidak bisa disebut kampanye. Itu melalui undang-undangnya. Maka dimanfaatkan, kami pun mau memanfaatkan itu. Kenapa? Kami butuh sosialisasi yang lebih tinggi. Sebenarnya ada persoalan, bukan di undang-undangnya. Undang-undang 3 2004, 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah tidak pernah menyebutkan. Dan namanya unsur kumulatif.